Sialam, selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, Ibu. Selamat jumpa kembali dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan. Puji syukur atas segala berkat dan karunia pada masa pandemi seperti sekarang ini. Harapan saya, Bapak, Ibu dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Marilah kita mengawali persekutuan ini dengan pujian Mars kita. Tetaplah berkarya. Apakah masih ada minyak di dalam buli-bulimu? Jagalah agar tetap menyala pelita di hatimu. Janganlah sampai padam di jalan, penuhinlah buli-bulimu. Cukupkanlah berkat di jalanmu, berjagalah selalu. Warga lanjut usia, jangan lelah, terus berkarya. Bagikan kasih, beritakan injilnya, seberapapun yang engkau bisa. Warga lanjut usia, TKIP Peterongan milik kita. Warga lanjut usia, siap dibentuk olehnya. Seberapa besar pelitamu, impunlah menjadi satu. Pastilah akan bertambah tarang, menindari sekitarmu. Jangan sampai patah semangatmu, walau telah lanjut usiamu. Tetap setia melayani Tuhan, sesuai kemampuanmu. Warga lanjut usia, jangan lelah. Terus berkarya, bagikan kasih, beritakan injilnya. Seberapapun yang engkau bisa. Warga lanjut usia, TKIP Peterongan milik kita. Warga lanjut usia, siap dibentuk olehnya. Mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Mohon berkat dan pimpinan Tuhan di dalam persekutuan pagi hari ini. Ya Bapak yang penuh kasih, saat ini kami akan bersekutu bersama dalam persekutuan lansia GKI Peterongan. Kami mohon kasih dan karuniamu memberkati kami. Kami akan memulai ibadah pada saat ini dan kami berserah kepadamu, agar engkau memberikan penyertaan, hikmat, serta berkat melalui ibadah ini bersama dengan Bapak Krisnadi Putra Hindarta yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini pasti kita akan terus berpegang kepada Tuhan karena kita butuh, butuh pertolongan, butuh pendampingan dan butuh penyertaannya. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, kita perlu Yesus yang selalu menggandeng kita, Yesus yang selalu menopang kita. Kita nyanyikan pujian Yesus, jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama, nanti lagi mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan mengawali dengan pujian siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Dan setia mematuhinya, hidupnya mulia. Dalam saya bakau, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya. Hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Dan setia mematuhinya. Dan setia mematuhinya, hidupnya mulia. Dalam saya bakau, bersekutu dengan Tuhan. Dan setia mematuhinya. Dan setia mematuhinya. Dan setia mematuhinya. Dan setia mematuhinya. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih kami kembali beroleh kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon supaya rohmu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami. Supaya kami tidak hanya berhenti pada membaca kata-kata yang tertulis. Tetapi kami juga boleh merenungkannya lebih dalam. Dan kemudian melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah pada setiap kami ya Bapak. Sebab kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pembacaan Alkitab kita diambil dari Yohanes 14. Injil Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ke 14 saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat. Supaya di tempat dimana aku berada kamu pun berada. Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas padanya Tuhan kami tidak tahu kemana kau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ. Kata Yesus padanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya Tuhan tunjukkanlah Bapak itu pada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku ya telah melihat Bapak. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapak itu pada kami. Tidak percayakan engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Apa yang aku katakan padamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapak yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan. Percayalah padaku bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata padamu. Sesungguhnya barang siapa percaya padaku. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapak dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Aku akan melakukannya. Supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu padaku dalam namaku. Aku akan melakukannya. Amin. Bapak Ibu pernah mendengar pepatah yang mengatakan. Banyak jalan menuju Roma. Mungkin secara singkat pepatah itu mau mengatakan. Ada banyak cara untuk kita bisa mencapai sesuatu. Tetapi secara harafiah ternyata betul juga loh Bapak Ibu. Memang pada masa kekaisaran Romawi. Ada begitu banyak jalan yang dibangun menuju Roma. Tujuannya jelas. Supaya akses menuju kota Roma itu semakin terbuka, lancar. Dan khususnya untuk keperluan mengangkut dan mengumpulkan upetih. Banyak jalan. Tentu memudahkan kita untuk mencapai sesuatu. Kita tidak perlu khawatir jika jalan yang satu macet atau rusak atau ditutup. Kita kemudian bisa mencari jalan yang lain. Juga kalau kita sedang perlu pergi ke beberapa tempat. Beragam jalan yang tersedia tentu memudahkan kita untuk bisa sampai di tempat tujuan kita dengan cepat. Bapak Ibu bisa bayangkan ya kalau seandainya di pulau Jawa ini. Jalan yang menuju Semarang atau dari Semarang katakanlah ke suatu kota yang lain. Itu hanya tersedia satu jalan. Pasti semua akan berjejal di sana, semua akan berdesak-desakan. Dan kalau jalan itu rusak sudah kita tidak bisa pergi kemana-mana. Nah Bapak Ibu banyak jalan memudahkan kita untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi menarik ketika Tuhan Yesus memperkenalkan bahwa ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada yang dapat datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Melalui Tuhan Yesus. Dengan kata lain hanya ada satu jalan. Lalu kemudian kita bertanya wah kenapa enggak dibuka banyak jalan. Harusnya kalau Tuhan sayang pada kita untuk bisa menuju Bapak harusnya dibuka banyak jalan. Saya sejenak kemudian merenungkan dan saya pikir mungkin ini alasannya. Bahwa yang pertama ketika ada banyak jalan yang menuju Bapak. Maka sebenarnya kita dibuat semakin sulit untuk membedakannya dengan jalan yang tidak menuju Bapak. Atau dengan kata lain kita bisa dengan mudah tersasar. Karena ada banyak jalan. Kita mungkin berpikir ah saya mau belok pindah dari jalan ini ke jalan yang lain dan kita pikir ini jalan juga pasti menuju Bapak. Eh ternyata bukan. Kedua Bapak Ibu karena satu jalan ini yaitu Tuhan kita Yesus Kristus itu sudah cukup bahkan lebih dari cukup. Dia tidak seperti jalan raya yang kita temukan di kota-kota kita yang bisa macet, bisa rusak, bisa tiba-tiba ditutup dan membuat jalan kita menjadi buntuk. Tidak. Yesus adalah Allah dan ia menjadi jalan yang begitu jelas, jalan yang lurus, jalan yang sebenarnya dapat dilalui oleh banyak orang bahkan semua orang untuk bisa menuju pada Bapak. Tapi kita tahu realitanya bahwa tidak semua mau untuk jalan di jalan Yesus. Nah sampai disini kita tengok kembali. Dari tadi kita melihat perupamaan jalan untuk menggambarkan diri Yesus. Apa yang sebenarnya mau diungkapkan ketika Yesus menyebut diri sendiri, dirinya sendiri itu sebagai jalan. Bapak Ibu jalan berarti ada sesuatu yang harus dilalui, dilewati. Jalan berarti ada tuntunan yang harus diikuti. Dan lebih jauh lagi jalan itu berarti proses. Orang yang bisa berpindah tempat dalam sekejap seperti dalam film-film fiksi, itu sejatinya tidak membutuhkan jalan. Jalan artinya ada waktu yang dibuat, ada pergerakan, ada perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, ada perubahan dan ada proses untuk mencapai sesuatu. Dan itulah Yesus. Ia adalah jalan yang kita ikuti, yang kita di dalamnya berproses untuk kemudian kita mencapai pada Bapak. Lalu mungkin kita seperti Filipus yang berkata di Yohannes 14 ayat 8, kata Filipus padanya Tuhan tunjukkanlah Bapak itu pada kami, itu sudah cukup bagi kami. Lalu Yesus menjawab apa? Di ayat 9, kata Yesus padanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapak. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapak itu pada kamu. Tidak percayakan engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Jadi Yesus tetap kembali menunjukkan bahwa soal berjumpa dengan Bapak adalah juga tentang bagaimana kita melakukan pekerjaan yang Bapak inginkan untuk kita lakukan. Dan ayatnya yang ke-10 dikatakan, Apa yang aku katakan padamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapak yang diam di dalam aku dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat yang 11, Percayalah kepada aku bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Dan karena itu Yesus jelaskan bahwa ketika kita percaya bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka di ayat 12 disambung, Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi pada Bapak dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Sampai disini kita bisa tarik beberapa kesimpulan Bapak Ibu. Yang pertama, Yesus adalah satu-satunya jalan. Bukan untuk mempersulit atau membuat jalan ini jadi semakin eksklusif. Ia adalah jalan yang cukup, jalan yang lapang meski bukan jalan yang mudah. Dan yang kedua Bapak Ibu, karena Yesus adalah jalan, maka satu-satunya cara kita percaya padanya adalah dengan menjalannya. Apa yang Yesus lakukan, itu juga yang kita lakukan. Kemana Yesus melangkah, kita pun melangkah ke sana. Dan saya sering katakan jangan terus-menerus berpikir bahwa menjadi serupa dengan Yesus itu adalah perkara yang mustahil. Yesus justru menjadi contoh bahwa dalam keberadaan kita sebagai manusia, kita pun bisa berpikir, bertutur, dan bertindak persis seperti apa yang Yesus lakukan. Dan tidak pernah ada kata terlambat. Yesus tidak banyak bicara soal masa lalu. Bahkan ketika ada perempuan yang kedapatan berzinah, Yesus segera membicarakan apa yang dapat ia lakukan sekarang dan ke depan. Yaitu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jika kita memutuskan untuk ikut Yesus, itu adalah persoalan sekarang. Ambil keputusan sekarang. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan sekarang. Terhadap masa lalu sikap kita hanyalah bertobat dan segera tinggalkan masa lalu itu untuk kita bisa berjalan di masa kini menuju ke masa depan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, itu artinya ketika kita mendapatkan Tuhan Yesus berhasil taat berjalan di jalan Yesus maka kita dapatkan semuanya. Dan semua ini bukan berarti kita mendapatkan semua kenikmatan dunia dan segala kesenangannya. Kita bahkan mendapatkan lebih dari itu semua. Kita dapatkan semuanya. Jaminan hidup dalam Yesus mulai dari saat ini hingga sampai pada kekekalan. Dan apa yang utama dari hidup kekal Bapak Ibu? Kita punya kesempatan untuk terus ada bersama-sama dengan Bapak. Terus menerus menikmati cinta kasih Bapak. Susah maupun senang, hidup maupun mati, kita ada bersama Bapak. Dan kiranya tidak ada tujuan hidup kita yang lain. Bukan segala kilau gemilang surga. Tetapi Bapak itu sendiri. Dialah yang kita cari. Dan dialah yang harusnya kita miliki. Seperti yang diungkapkan oleh Pemasmur. Di Masmur 73 ayatnya yang ke-25 sampai 26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis menyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Apa yang mau disampaikan oleh Pemasmur? Saya membayangkan Pemasmur seakan mau mengatakan bahwa kalau kita dapatkan Allah. Allah menjadi Bapak kita dan kita menjadi umat kepunyaannya. Anak-anaknya. Maka itu artinya kita sudah dapatkan segalanya. Segalanya. Semuanya. Segala yang kita cari. Kehangatan cinta kasih. Tujuan hidup, ketenangan, kelegaan. Semua itu yang kita cari. Terutama di masa-masa sulit seperti ini. Dan kita peroleh di dalam Yesus. Tetapi. Alkitab mengatakan. Jauh sebelum kita ingin mendapatkan Tuhan Yesus. Yesuslah yang pertama-tama begitu ingin bisa mendapatkan kita. Karena itu Yesus berkata. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah pada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian. Tentu aku mengatakannya padamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ. Dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali. Dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat dimana aku berada. Kamu pun berada. Dan kemana aku pergi. Kamu tahu jalan ke situ. Jadi Bapak Ibu. Selamat meneruskan langkah kita bersama Yesus. Jangan keluar dari jalannya. Supaya kita bisa mendapatkan semuanya. Yaitu Bapak dan cinta kasihnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita menaikkan doa syafat kita. Kita berdoa. Bapak di surga. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami sama-sama renungkan. Firman ini mengingatkan kami kembali. Untuk kami sungguh-sungguh mau berjalan di jalan Yesus. Ketika kami mengatakan kami adalah orang Kristen. Dan kami sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Itu artinya kami juga percaya. Bahwa kami mampu. Dan dimampukan. Untuk berjalan. Mengikuti. Bertindak. Bersikap. Berpikir. Bertutur. Sesuai dengan. Apa yang Yesus kerjakan. Terima kasih Bapak. Karena firmanmu boleh menjadi daging. Dalam diri Tuhan Yesus. Kami boleh mendapatkan teladan yang sejati. Dan karena itu kami berdoa saat ini di tengah pergumulan kami. Kami mohon engkau berkenan untuk terus memberikan kami hikmat. Menuntun kami. Untuk meskipun kami berada dalam tekanan. Meskipun ada banyak persoalan yang datang. Kami bisa menjadi tenang. Dan kami bisa mengetahui apa yang harus kami kerjakan. Apa yang harus kami lakukan. Dan sekiranya engkau berkenan. Kami pada akhirnya boleh melihat bahwa tidak hanya masalah kami ini boleh terurai. Dan selesai. Tapi pada akhirnya kami pun mendapatkan sesuatu yang baik. Kami pun mengalami perubahan. Menjadi pribadi yang semakin baik. Dan kami pun boleh menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Oh terima kasih Bapak. Kami percaya. Engkau begitu mengasihi kami. Dan kami mau terus tinggal dalam anugerah Tuhan. Dan terus menjadi kuat. Percaya bahwa Tuhan mampu untuk menuntun kami melalui setiap persoalan hidup. Dan karena itu kami berdoa buat rekan-rekan kami. Saudara-saudari kami yang kami ingat. Mereka sedang juga dalam berkumulan. Tuhan kami percaya engkau juga hadir bagi mereka. Engkau yang akan terus menguatkan mereka. Menyertai mereka. Menuntun langkah mereka. Dan karena kami pun saat ini mengingat mereka dalam doa kami. Mutus kami juga. Untuk kami boleh hadir sebagai sahabat bagi mereka. Berikan kami kesempatan untuk kami dapat melakukan sesuatu yang baik pada mereka. Menjadi teman di tengah perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan tolong bangsa ini. Dan gereja kami di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan juga tolong. Supaya sungguh-sungguh komunitas kami itu juga boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar. Dan kami sebagai umat jemaat lanjut usia. Kami pun masih ingin terus berkarya. Biar Tuhan persekutuan ini meskipun dihadirkan melalui tayangan online. Tapi kami percaya kami terhubung satu dengan yang lain di dalam Kristus. Dan kami mau terus dikuatkan untuk menjadi komunitas yang bertumbuh. Yang saling mendukung. Saling mendoakan. Dan saling menumbuhkan. Terima kasih Bapak. Banyak hal yang ingin kami sampaikan dalam doa kami. Tapi kami percaya. Engkau mengenal setiap hati. Dan engkau akan berkenan. Menjawab doa-doa kami. Seturut dengan kendak Tuhan. Bukan kendak kami. Dan kalau sebentar kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kembali dalam rutinitas kesaharian kami. Kami percaya engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami. Karena itu Tuhan saat ini kami mohonkan berkat dari Tuhan. Bapak ibu saudara arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Dan kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan. Memenuhi kita sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita. Supaya oleh kekuatan roh kudus kita semua boleh berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai dari saat ini dan sampai selama. Amin. Puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena firman Tuhan yang menguatkan kita. Dan menyatakan bahwa kita dapat melakukan segala hal. Oleh karena Yesus dapat melakukannya. Tema kita hari ini sungguh-sungguh menambah kekuatan iman kita. Bahwa dapat Tuhan Yesus dapat semuanya. Di dalam kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan perbuatan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita. Mari kita pujikan pujian penutup kita. Dan kita meyakini bahwa Tuhan tidak pernah hanya berjanji saja. Oleh sebab itu kita jangan sampai menyerah. Tuhan tak pernah janji. Lagu ini sering juga dikenal dengan judul jangan menyerah. Mari kita pujikan laku ini. Tuhan tak pernah janji. Langit selalu biru. Tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji. Jalan selalu rata. Tetapi dia berjanji. Berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Puji saat Tuhan ada. Saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Hati menyertai. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Puji saat Tuhan ada. Bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji Langit selalu biru Tetapi dia berjanji Selalu menyertai Tuhan tak pernah janji Jalan selalu rata Tetapi dia berjanji Berikan kekuatan Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Puji saat Tuhan ada Saat hati menyembah Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Puji saat Tuhan ada Bagi yang setia dan percaya Bapak-Ibu Puji saat Tuhan ada Bagi setiap kita Yang percaya kepadanya Pengumuman Pada akhir ibadah ini Adalah yang pertama Saya ingin mengucapkan Selamat ulang tahun Bagi oma-opa Bapak-Ibu yang berulang tahun Di bulan November ini Tuhan Yesus Selalu memberkati Bapak-Ibu Yang kedua Persekutuan Kul GKI Petirongan Berikutnya Dapat kita ikuti Pada hari Sabtu 12 Desember 2020 Melalui Youtube Dan juga Radio Iktus Di gelombang 96.5 FM Tuhan Yesus Memberkati Kita semua Terima kasih